Terima kasih. Yaudah, ini lama-lama ya? Ya, Cing. Kita tungguin di sini. Ngapain? Ya, tungguin biar cepat. Kalau ini suka lama ntar. Ayo, Cing. Aduh, bawa begituan aja kayaknya jadi beban banget. Lo apalagi membawa amanah masyarakat. Katanya presiden. Iya. Ini sih presiden. Emang pernah ngeliat ada presiden bau ginian. Maaf, ini buat Habib. Padahal gue gak pesen apa-apa ya? Tapi dia tahu. Gue tahu. Gue cinggap Del. Lo yang ini? Enggak, ini buat pajangan. Lo apaan? Ini gaduhin gula aja. Akhirnya mau mesen minum, panggil nelayan-nelayan. Masa aneh yang bawa juga. Ini namanya ngerjain nih kayak orang sekarang nih, ngeprank. Boleh gak, Su? Kayak gitu. Ngeprank ya? Gue mah bukan ngeprank. Gue kayak gini cuma minta tolong doang daripada pelayannya lagi ribet, lama. Kendingan bawa sendiri gitu. Kalau ngeprank boleh gak, Bib? Ngeprank? Nah, gini. Tergantung lagi-lagi pranknya itu gimana. Kayak misalnya ini nih. Ini disangka gula kan? Padahal bukan garam. Emang waktu itu mah ngebohongin. Nah, artinya kalau pranknya artinya serius, niatnya untuk membohongi, niatnya untuk menyakiti, niatnya untuk menakut-nakuti, itu jelas dalam hadis. Nabi katakan, dilarang seorang muslim untuk menakuti muslim lain. Bukan hanya prank. Kadang kita kan temen udah sial, masih kita takut-takutin. Wah, lu sebenarnya begini, begini. Oh, lu dicariin ini, ini, ini. Nah, yang seperti itu, termasuk apalagi untuk sebagai tontonan, itu lebih parah. Maka itu lebih dilarang dalam Islam. Tidak sebagai tontonan aja dilarang, apalagi sebagai tontonan, dijadikan sebagai tontonan. Dan, gue inginnya, kita tidak mengedukasi atau kita tidak bikin tontonan yang tidak bernilai tontonan seperti itu. Yang itu tujuannya hanya egoistik. Dia untuk mengejar followers. Kita harus itu bikin tontonan yang bernilai tontonan. Jadi, agar tontonan itu bernilai edukasi, bukan kontroversi dan sensasi aja. Sekarang itu, media sosial itu kesalahannya itu. Yang dibikin gede followersnya adalah orang yang jualan sensasi dan kontroversi. Orang yang jualan edukasi, tidak ada followersnya. Atau prestasi. Tidak ada followersnya, karena memang... Ya, akhirnya kita media sosial jadi... Banyak kan orang yang akhirnya, yaudah, tidak pakai media sosial. Bahkan haram media sosial. Ya, karena media sosial akhirnya bikin mafshadat gitu. Kerusakan. Kalau pranknya disetting, seakan-akan prank. Padahal bukan. Settingan. Settingan. Prank settingan. Sudah nge-pranknya tidak boleh. Boong. Boong. Boong lagi. Boong lagi. Jadi, prankseption. 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 Pranknya boongan. Gimana orang nge-prank aja kita boong? Maksudnya pranknya boongan. Atau pranknya yang main bola di prank Lampard? Wah. Prank dong itu. Bisa juga prank Sinatra. Oh, bukan. Jadi, nyating seakan-akan orang di-prank supaya orang senang nontonnya. Iya, kita kan nggak cari kebahagiaan orang lain dengan hal-hal seperti itu ya. Artinya kalau udah nggak bernilai tuntunan atau nggak bernilai yang positif, ya buat apa gitu. Hanya untuk tujuan kita nyari followers, nyari viewers, dan lain sebagainya. Sampai harus menyakiti orang lain gitu. Walaupun itu sudah disetting, disepakati ya sama dua orangnya. Mungkin kalau pada batasan yang tidak berlebihan, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah sih kalau pada batasan yang tidak berlebihan. Tapi kalau batasan yang berlebihan, sampai dia nangis, setelah itu baru di... Apa, oh ini prank, kemudian, oh lu jangan baper nah, jangan baper. Itu kan sering jadi alat pembenaran, itu yang jadi masalah. Dan itu bukan hanya di media sosial, ulang tahun kan, kadang kita begitu. Di prank yang sampai berlebihan. Ya prank, lagi-lagi kayak canda ya. Pada batas tertentu, ya nggak ada masalah. Kalau kita menjadikan itu untuk hiburan yang tidak menyakiti siapa-siapa. Problem kita adalah bagaimana kita mengetahui batasan. Dan kuncinya sebenarnya dari sini kita mau belajar tentang menyajikan tontonan yang bernilai tuntunan. Eh, ada telepon nih. Nggak ada, ini. Oh, juga ada nih telepon. Iya, iya. Maksudnya ada yang telepon. Oh, ada yang telepon. Halo, lu di mana? Ya ini lagi di jalan. Alah, lu dari tadi udah di jalan, udah di jalan, mana buktinya? Coba video call. Ya, enggak lah, pakai video call-video call segala lu, kayak pacar gue aja lu, posesif. Ya udah cepetan di sini, udah ada ajis nih. Ya bentar lagi, bentar lagi, ya. Yuk, udah ketemu. Iya, iya, iya. Dwi Andika. Oh, Dwi Andika. Dia anak ketiga. Iya, padahal Dwi ya. Ngomong-ngomong, bercanda itu serius ya, Cing? Yes. Sampai ada presidennya. Iya kan? Kalau dakwah kan serius. Kalau dakwah itu ada mutolaahnya. Kita ngaji dulu, terus menyiapkan. Kita inginnya menyiapkan apa. Karena gue diamanatin sama Kiai Kua, harus mempersiapkan dulu agar gak melebar kemana-mana dan agar dibawah kontrol lu. Karena mik itu fitnah. Jadi ketika kita gak kontrol, akhirnya keluar hal-hal yang gak baik gitu. Nah, kalau canda emang sampai persiapan dulu. Tapi kalau dari kita kayaknya langsung fitnahnya deh. Jadi gak ada persiapan-persiapan ya. Oh iya. Langsung ngomong ininya deh. Langsung. Gak nulis materi dulu. Oh nulis. Gak nulis materi. Ya itu maksud gue sih. Tadi kan kadi mutola. Mutola. Kita ngaji dulu. Kita ada tuh tapi ngumpul gitu, bikin. Nah cuman kadang emang gitu, Bib. Udah disiapin. Ketika di atas panggung. Bahaya juga tuh kalau udah keenakan. Iya. Sebenarnya kalau kita bercanda kan ada tergantung niat juga sih, Bib. Kadang-kadang kita bercanda itu untuk menyakiti orang tuh ada. Misalnya ada orang yang ngeselin. Memang kita membungkus bulian lewat candaan tuh kadang-kadang kita juga melakukan itu. Dan kalau orangnya tersinggung, ah. Ah, kan bercanda. Sebenarnya itu bukan cuma bercanda. Tidak semua hal, keramah. Jadi segala hal ya bisa kemudian dijadikan alat untuk menjatuhkan orang lain. Betapapun itu agama gitu. Bukan cuma canda gitu. Dan ternyata sebaliknya. Canda ya kalau jadi kerjaan. Kalau disurusin ya lumayan juga. Ada telepon lagi. Ya Allah. Banyak banget loh. Iya. Dik. Halo Cing. Lo di mana? Udah udah nyampe Cing di sini. Cing? Enggak loh, kesini aja. Oh, tapi masalahnya gue gak tau nih harus kemana nih posisinya nih. Harus ke kanan atau ke kiri. Udah mendingan gimana kalau kesana ya? Cing aja. Nama yang lain pada kesini gimana? Yaudah deh, yaudah gue susul kesana deh. Biar gak sasar ya. 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 Bentar ya, Bip. Yis. Gue susul dulu. Kita gak ikut? Gak usah, gak usah. Ikut aja. Ayo, yuk deh. Ikut aja. Yo, yuk deh. Yo, yuk deh. Yo, yuk deh.